Hai Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Youtube GadgetEmpire. Setelah kemarin bahas Realme Narzo 20 Pro, di video kali ini Mbak Gadget mau bahas Realme Narzo 20 yang juga hadir di Indonesia dengan harga yang ramah di kantong. Realme Narzo 20 ini dijual perdana dengan harga Rp 1.999.000 di Shopee dengan berbagai penawaran menarik dari Realme Indonesia dan Shopee. Nah, tapi gimana nih desain fitur performa yang dihadirkan? Apakah sebanding dengan harganya? Meski hadir dengan baterai besar 6000 mAh, Realme Narzo 20 ini bodinya nggak gitu tebal. Beratnya juga masih dibilang ringan. Digengaman cukup nyaman karena bodinya punya 3D curve dan kita bisa merasakan tekstur pola V-shape. Penempatan tombol-tombol di bagian samping dan fingerprint sensor di bagian belakang menurun Mbak Gadget udah pas dengan jari. Dan unlock smartphone dengan fingerprint aksesnya cepet banget. Setup kameranya mirip dengan Realme C15, namun karena triple camera, lampu flash ada di bagian dalam frame kameranya. AI triple camera yang dihadirkan di Realme Narzo 20 ini adalah 48MP wide camera dengan f1.8. 8MP ultra wide camera dengan field of view 119 derajat dan 2MP macro camera f2.4. Nah, kalau buat Mbak Gadget, foto-foto dengan Realme Narzo 20 ini hasilnya oke jika dibandingkan dengan harganya. Fitur HDR dan chroma boost bisa menghasilkan foto dengan rentang dinamis yang luas dan warna yang lebih pop up. Chroma boost dan HDR bisa diaktifkan juga di mode ultra wide. Hasilnya masih tetap oke meski kehilangan detail dan distorsi gambar masih terlihat cukup jelas. Foto dengan mode portret bokehnya masih cukup detail dan terbilang rapi meski nggak tempurna. Sayangnya AI beauty tidak bisa digunakan di mode portretnya ini ya. Dengan mode high-res 48MP, kita tetap bisa mengaktifkan chroma boost dan hasilnya terlihat lebih detail. Dengan foto mode macro hasilnya jelas dan detail jika kita bisa dengan tepat mengambil foto di jarak fokus 4 cm. Foto dengan night mode hanya sedikit memberi bantuan pencahayaan pada foto di kondisi gelap. Namun noise masih cukup jelas dan sayangnya tidak disematkan filter foto di mode malamnya ini. Kita juga bisa menggunakan google lens, panaromic mode dan pro mode dengan kamera Realme Narzo 20 ini. Namun pro mode cukup terbatas. Kita tidak bisa menggunakan lensa ultra wide dan high-resnya. Di bagian depan, kamera selfie 8MP ditempatkan di drop notch layarnya ini. Fitur di mode selfie-nya juga cukup terbatas. Namun dengan HDR, AI beauty dan penerapan beberapa filter bawaan yang diterapkan, kita bisa menghasilkan foto selfie yang oke buat di post di sosial media. Foto bokehnya bisa dibilang kurang begitu detail dan sayangnya tidak ada mode malam di kamera selfie-nya. Pengambilan video dengan kamera belakang mendukung hingga 1080p. Dengan kamera belakang dan kamera depannya, kita bisa mengambil video dengan cukup jelas. Namun tidak disarankan untuk digunakan sambil bergerak, karena tidak ada stabilisasi AIS dan fitur ultra steady di kamera depan maupun kamera belakangnya. Nah, terdapat juga mode slow-mo, namun hanya terbatas di 120 fps saja. Kalau untuk layar, Realme Narzo 20 ini menurun bagai jet punya ukuran yang pas, namun sayangnya resolusi masih menggunakan HD+. Rasio layar cukup lebar dengan screen rasio 2 body 88,7% dengan perbandingan 20 banding 9. Untuk kecerahan layarnya juga cukup tinggi dengan maksimum brightness 560 nits. Layar Realme Narzo 20 ini juga dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 dan sudah dilapisi anti-gores di paket pembeliannya. Dari segi performa, SoC MediaTek Helio GX-T5 cukup bisa memberikan experience yang smooth saat menggunakan smartphone ini. Dengan kapasitas RAM 4GB dan ROM 64GB, Realme Narzo 20 masih cukup mumpuni untuk penggunaan sosial media, multimedia, dan bahkan gaming dengan kualitas grafis medium. GPU yang digunakan adalah Mali-G52 MC2 dengan tipe Storage-A MMC 5.1. Jika terasa kurang, storage-nya masih bisa ditambahkan melalui dedicated slot microSD dengan kapasitas hingga 256GB. Dari pengujian benchmark, Realme Narzo 20 ini bisa menembus angka di atas 200 ribu dengan AnTuTu benchmark. Dan berikut adalah beberapa hasil pengujian benchmark dengan 3DMark, PCMark, dan Geekbench menggunakan Realme Narzo 20 ini. Experience gaming di Realme Narzo 20 ini sudah sesuai dengan ekspetasi mbak gadget untuk smartphone di bawah 2 juta. Main PUBG Mobile bisa dengan nyaman dimainkan di setting grafis balance dan frame rate ultra meski setting grafisnya bisa dinaikkan ke HD dengan frame rate high. Touch sensing masih terbilang cukup responsif. Yang juga jadi hal favorit di Realme Narzo 20 ini adalah performa baterainya. Dengan kapasitas baterai 6000 mAh dengan pemakaian bagi jet yang cukup aktif, Realme Narzo 20 bisa tahan hingga 3 hari. Dari hasil pengujian Realme Lab, baterai Realme Narzo 20 bisa digunakan non-stop untuk bermain game hingga 11 jam lebih, 25 jam nonton Youtube, dan hingga 117 jam memutar musik di Spotify. Di paket pembelian kita juga bisa langsung dapetin fast charger 18W, 30 menit charging dengan fast chargernya ini bisa terisi sekitar 29% dan bisa langsung digunakan berjam-jam untuk belajar, nonton, ataupun bermain game. Baggit juga suka banget sama homescreen, icon, dan quick shortcut di Realme UI ini. Terlihat colorful, tapi nggak norak. Desain quick shortcut-nya user-friendly dan cukup lengkap. Secara keseluruhan, dengan harga di bawah Rp 2 juta, Realme Narzo 20 punya banyak keunggulan yang bisa diperhitungkan. SOC yang disematkan cukup powerful. Kamera utama 48MP bisa menghasilkan foto yang lebih baik dibandingkan smartphone lain di kelas harganya. Dan baterai 6000 mAh jelas jadi andalan buat gadget over yang butuh smartphone dengan baterai besar. Namun sayangnya layar Realme Narzo 20 ini masih menggunakan resolusi HD+, dan perekaman video yang masih belum mendukung AES bisa jadi pertimbangan sebelum gadget lover beli smartphone ini. Nah, kalau menurut gadget lover gimana? Apakah Realme Narzo 20 ini sudah sebanding dengan harganya? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kita diskusi bareng mengenai Realme Narzo 20 ini. Kritik saran masukan buat channel Youtube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya. Terima kasih telah menonton!